Haleluya, mari sembah dia dalam hadiratmu Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Ambilin tahta kasih karunyamu Papa Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusmu hanya kau lah segalanya Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Ambilin tahta kasih karunyamu Papa Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusmu hanya kau lah segalanya Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kesembuhan, kesembuhan, terjadi disini Kelepasan, kelepasan, terjadi disini Oh, kemenangan darimu, kau nyatakan bagi kami Terima kasih Tuhan, engkau baik, sungguh baik Terambat baik kepada kami Mujizatmu sungguh nyata, terima kasih Tuhan Kasih setiamu, selalu baru setiap hari Kami bersyukur, anakmu Tuhan Terima kasih, Ya Yesus Tuhan Terima kasih, kuat ilapan baru Kuasa dan otoritasmu Kemenangan, kau nyatakan kepada kami Terima kasih Tuhan, cukup Engkau baik, sungguh baik, terambat baik Kau sudah sembuhkan, pulihkan, bangkitkan kami Tuhan Terima kasih, kuat karya salingmu Terima kasih, kuat kematianmu 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 Engkau sanggup berbicara kepada kami masing-masing Lewat berbagai macam cara Termasuk lewat mimpi Terima kasih Bapak Perfirman buat kami Dimanapun kekasih Tuhan berada Biarlah mereka bermimpi lagi Dalam nama Yesus Amin Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada Hari ini kita sadari bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan Bawasannya dia baik Bawasannya kasih setianya tidak pernah berubah Dulu sekarang sampai selama-lamanya Nah, saya akan sharing tentang mimpi Dari kejadian 37 ayat yang kelima Kejadian 37 ayat yang kelima Saya baca sekali lagi Kejadian 37 ayat yang kelima Pada suatu kali bermimpilah Yusuf Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya Nah, kekasih Tuhan Yang namanya saudara-saudara dari Yusuf itu sudah benci kepada Yusuf Karena Yusuf itu diberi pakaian yang sangat indah, maha indah oleh ayahnya Dan yang terjadi ketika Yusuf punya mimpi dan diceritakan kepada kakak-kakaknya Makin bencilah kakak-kakaknya Dan dalam kejadian 37 ini Kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak hanya beroleh mimpi Tetapi Yusuf juga menceritakan mimpi Yusuf menceritakan mimpi kepada kakak-kakaknya Yusuf juga menceritakan mimpi kepada orang tuanya Dan akibatnya kakak-kakaknya makin benci kepada Yusuf Juga orang tuanya mempertanyakan Kenapa kamu Yusuf punya mimpi? Apakah kamu ingin jadi pemimpin? Rupanya Dari kejadian 37 Dan seterusnya Sampai kejadian pasal yang ke-50 Menceritakan kehidupan Yusuf yang luar biasa dipakai Tuhan Dari punya mimpi Anak kesayangan dari aku Dan yang luar biasa adalah Ketika dia pindah ke Mesir Dijual ke Mesir Yang terjadi adalah Dari budak Masuk penjara Sampai akhirnya Dia bisa dekat dengan istana Bahkan suatu hari Dia menaksirkan mimpi curu minum dan curu roti Bahkan dia menaksirkan Mimpi dari Virahun Dan yang luar biasa Rupanya Rencana Tuhan tidak pernah gagal Buat Yusuf Sehingga suatu hari Dia menjadi orang nomor dua Di negeri Mesir Dan ketika Ada Bahaya kelaparan Dan akhirnya kelaparan terjadi Banyak orang datang ke Mesir Yusuf berjumpa kembali Dengan kakak-kakaknya Bahkan ketemu lagi Bersama dengan orang tuanya Dan terjadilah pemulihan Dan kita lihat Ternyata yang namanya Bermimpi itu luar biasa Di Amerika ada satu tokoh Yang bernama Martin Luther King Junior Dia selalu Meneriakkan Ketika dia pidato I have a dream Aku punya mimpi Nah Kita mau belajar Dari seorang yang Seterhana yang biasa Seperti Martin Luther King Junior Dia punya mimpi Suatu hari mimpinya Adalah Ketika Dia berkata Suatu hari aku bermimpi Aku merindukan Ada orang kulit hitam Yang akan menjadi Pemimpin di Amerika Menjadi presiden di Amerika Dan ternyata Di Amerika Ada Orang berkulit hitam Yang menjadi Presiden Hari ini Kekasih Tuhan Jika Anda sudah pernah Punya mimpi Bermimpilah lagi Bermimpilah lagi Hidupi mimpimu Entah kapan terjadi Tapi hidupilah mimpimu Kalau itu mimpi datang dari Tuhan Hidupilah mimpimu Dan saya percaya Mimpimu jadi Suatu hari Ketika saya melihat peta Peta Saya melihat danau tomba Suatu hari Saya berpikir Ah saya suatu hari Pergi ke sana Dan ternyata Saya bisa pergi ke sana Suatu hari Ada orang Menjanjikan saya Untuk Bisa pergi ke Amerika Dan Untuk sekolah di sana Dan ternyata Orang itu lupa Tetapi Tuhan Tidak pernah lupa Saya tinggal di Amerika Dan banyak mimpi Mimpi yang lain Yang Tuhan Taruh dalam hidup saya Dan terkenapi Satu demi satu Jikalau Tuhan Bisa mengenapi Mimpi-mimpinya Dalam hidup saya Tuhan juga sanggup Mengenapkan mimpi-mimpinya Dalam hidup saudara Dimanapun Kekasih Tuhan berada Hari ini bangunlah Hari ini bangkitlah Jangan loyo lagi Tetapi Sungguh-sungguhlah Di dalam Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan Memperhatikan kehidupan kita Setiap mimpi kita Setiap seruan kita Setiap doa kita Pasti Akan dikenapi oleh Tuhan Oleh sebab itu Mari kita belajar Semakin percaya Dan mengendalkan Tuhan Jangan hiraukan Jangan gubris Setiap orang yang Melemahkan kita Meremehkan kita Merendahkan kita Mungkin kita dibilang Ah kamu tukang mimpi Kekasih Tuhan Saya mau beritahu Bahwa mimpi besar Mimpi kecil sama saja Mimpi besar Mimpi kecil sama-sama gratisnya Bermimpilah besar Dan jadikan Mimpi itu Di dalam nama Yesus Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Kami berdoa Biarlah orang-orang Yang di sekitar kami Memperkatakan kami Sebagai pemimpi Tapi Kami percaya Bahwa Seorang Pemimpin Pasti pemimpi Namun Pemimpin Belum tentu Pemimpin Dan biarlah kami Menjadi seorang Pemimpin Yang memiliki Mimpi-mimpi besar Kami minta Urapan darimu Kami minta Kuasa darimu Kami minta Otoritas darimu Kami minta Wibawa darimu Dan kami percaya Bahwa setiap Apa yang Tuhan Berikan kepada kami Yang Tuhan Percayakan kepada kami Akan kami kerjakan Dengan sungguh-sungguh Akan kami lipat Gandakan dengan sungguh-sungguh Apa yang Tuhan Sudah percayakan kepada kami Baik tokoh Pekerjaan Pelayanan Rumah tangga Studi Dan berbagai hal Pasti Kami mau Tuhan Untuk Benar-benar Mengerjakan Dan kami percaya Ketika kami setia Dalam hal yang kecil Maka Tuhan akan memberikan Hal-hal yang besar Malam ini kami berdoa Bagi kekasih Tuhan Yang sedang meluyuh Yang sedang lemah Imannya Yang sedang Drunk Yang sedang Shock Yang sedang Kaget Yang sedang ketakutan Yang sedang panik Hari-hari ini Masuk masa sukar Tapi kami percaya Orang yang tegar Akan melewati Masa sukar Orang yang sungguh-sungguh Percaya Dan mengenalkan Tuhan Pasti akan melewati Masa sukar itu Terima kasih Bapak Untuk setiap kemampuan Yang datang dari Tuhan Setiap kekuatan Yang datang dari Tuhan Buat kekasih Tuhan Yang sedang berdoa Bersama dengan kami Malam ini Dijamah hatinya Dijamah kehidupannya Lawat untuk perekonomiannya Yang sedang serat ekonominya Yang sedang tidak ada pemasukan Tetapi pengeluaran terus-menerus Tuhan adalah Tuhan yang ajaib Tuhan yang luar biasa Yang bisa menyediakan Yang diluat akal pikiran kami Kami mau semakin mengandalkan Tuhan Kami percaya Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa Jikalau burung pipit saja Tuhan pelihara Jikalau bunga bagung saja Tuhan pelihara Apalagi hidup kami sangat berharga Di matamu ya Tuhan Kami percaya Maka kebangkitan Yesus Sungguh nyata buat kami Kami percaya Yesus hidup Yesus bangkit Yesus hidup Yesus bangkit Membuat kami bangun bangkit Bersemangat kembali Kami mau mengalami pemulihan Kami mau mengalami kebangkitan Kembali bersama dengan Tuhan Kami tidak mau loyo lagi Kami mau mengerjakan Setiap apapun yang ditemukan oleh tangan kami Akan kami kerjakan dengan sumber-sumber dan maksimal Malam ini kami berdoa Buat kekasih Tuhan Dimanapun mereka berada Yang sedang mengalami sakit Yang sedang mengalami Loyo Yang sedang mengalami Kekecewaan Kepahitan Tuhan jamah hatinya Tuhan jamah hidupnya Kesembuhan mujisa terjadi Terima kasih Bapak Buat esok hari Yang mempersiapkan pelayanan secara online Para hamba Tuhan Para tim pelayanan Apa berdoa Tuhan Mengurapi Memberkati mereka semua Sehingga ketika Tayangan-tayangan itu diudarakan Tayangan-tayangan itu live streaming Lewat sosial-sosial media Apa berdoa Kuasa kuotoritasmu dinyatakan Nama Tuhan Yesus Tersebar ke seluruh dunia Terima kasih Bapak Kami berdoa Dari Indonesia Dipulihkan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan Indonesia sembuh Indonesia bangkit Indonesia pulih Dalam nama Yesus Kami berdoa Untuk ASEAN Negara-negara di ASEAN Baik dari Indonesia Singapura Malaysia Kamboja Thailand Filipina Vietnam Termasuk di Moreless Myanmar Kami berdoa Jamah Tuhan ASEAN Menjadi milikmu Pakai kami berdoa Untuk Asia Seluruh Asia Ada di dalam Genggaman tanganmu Asia dipulihkan Tuhan Asia dicamah Tuhan Timur tengah Dicamah Dipulihkan Tuhan Biarlah ketika Makna Kebangkitan Yesus itu Dinyatakan Di hari minggu Orang-orang yang di timur tengah Menyembah Menguji Tuhan Berbalik kepada Yesus Kristus Begit Tuhan Alam Raja dan Juru Selamatnya Kami berdoa Untuk Benua Afrika Untuk Benua Eropa Terjadi Pemulihan Dan Kami percaya Esok hari Ada kebangunan Ada kebangkitan Dimana Yesus Kristus Bangkit Disitulah Eropa Amerika Afrika Australia Asia Mengalami kebangkitan Mengalami pemulihan Terima kasih Tuhan Buat segala karyamu Yang ada di Kayu Salib Terima kasih Untuk karyamu Yang ada Kepangkitan itu Dinyatakan Terima kasih Bapak Kami bersyukur Kami berdoa Kami berdoa Untuk Tempat tinggal Kami masing-masing Dimanapun Kekasih Tuhan berada Tuhan nyatakan Tuhan nyatakan Tuhan nyatakan Pembelaanmu Pertolonganmu Dijauhkan dari Malapetaga Marabaya Dijauhkan dari Pencurian Perangkokan Kecelakaan Tetapi datanglah Berkat Pemulihan Pertolongan Dari Tuhan Hikmat dari Tuhan Kami percaya Kekasih Tuhan Yang ada di Rogacat Yang ada di Banyuwangi Yang ada di Jawa Timur ini Khususnya Dan Indonesia Serta Yang ada di Dunia ini Kami berdoa Kami bersahati Kekuatan Tuhan Turun atas kami Ketika kami ada Di rumah Kami tidak Sendirian Tetapi kami Bersama dengan Tuhan Kami bersama dengan Keluarga kami Ini waktunya Tuhan Kami saling Menguatkan Saling menghiburkan Saling menolong Satu dan yang lain Terima kasih Bapak Malam ini Kami membuka Kedua belah tangan kami Alamilah Mujisan Dari Tuhan Alamilah Kesembuhan Dari Tuhan Alamilah Pemulihan Dari Tuhan Alamilah Terobosan Dari Tuhan Alamilah Pembelaan Dan pertolongan Dari Tuhan Dan malam ini Terimalah segala Berkat itu Di dalam nama Bapak Putra Dan roh kudus Di dalam Nama Yesus Yang percaya Katakan bersama Dengan saya Amin Selamat menikmati Kebangkitan Tuhan Yesus Dan percayalah Kebangkitan Tuhan Yesus Memaknai Supaya kita bangkit Dalam segala hal yang baik Tuhan Yesus Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati